Sawa dikrab, sabay di mai, sabay di Halo, kiedan-kiedanku, sobat-sobatku, para penggemar timnas, itu tadi untuk sobat-sobat timnas Thailand ya Ya, kita ketemu lagi nih dengan Thailand, negara gejah putih ya Negara gejah putih yang like all the time ya, kita ketemu dengan-dengan Thailand ini sebenarnya Nah, kalau saya ingat ya, waktu saya kecil, saya mulai ngikutin perkembangan sepak bola timnas ini kan udah sejak lama ya Mulai dari SEA Games di tahun 1991 ke atas sampai dengan sekarang Setiap kali mau SEA Games atau AFF, saya selalu ngelihat drawing-nya ya Drawing-nya di grup, kita ketemu udah nggak dengan Thailand ini Kalau udah ketemu, aduh, pasti agak berat ini nolos ke semifinal Itu dalam pikiran saya Nah, yang momen yang saya ingat, itu tahun 1991 kita berhasil ya Itu kita berhasil mengalahkan Thailand, aduh penalti di SEA Games dan meraih medali emas Itu saya umur 1991, umur 10 tahun kira-kira Saya nonton, keeper timnas kita itu masih Eddie Harto, pemainnya siapa yang saya masih ingat ya Ricky, Ricky Yaakob kalau nggak salah masih ada saat itu Dan Rocky Putirai itu karena Rocky Putirai ini kan khas ya Gayanya itu sampai tahun 97-an itu masih menghiasi kancah sepak bola nasional Itu memori, memori lama Nah, hampir selalu kalau kita ketemu dengan Thailand, kita hampir selalu kalah ya Kalau secara statistik kita itu dengan timnas Thailand itu memang di bawah Bahkan sekarang, boleh dibilang timnas Thailand atau timnas negara gajah putih ini Dua level di atas timnas Indonesia Di AFF, kita sudah enam kali ya, enam kali menjadi runner-up Timnas sudah berapa kali juara? Singapur sih yang saya ingat sudah sekitar empat kali juara AFF Thailand dengan Singapur ini bersaing lah untuk gelar juaranya koleksi-koleksi piala AFF-nya Nah, di hari besok nanti, tanggal 29 Desember Dua leg lagi sih, sobat-sobat timnas ini pertandingannya untuk final Dua leg, itu di 29 Desember dan tanggal 1 Januari 2022 Kita akan ketemu lagi dengan Thailand Pertemuan kita terakhir itu di kualifikasi piala dunia Di kualifikasi piala dunia itu kita berhasil melawan, menahan Thailand 22 Itu melalui Gul, Kadek Agung, dan Evan Dimas Tapi kita kebobolan duluan itu pertandingannya Tapi kita berhasil nyusul dan meraih hasil imbang di kualifikasi piala dunia Walaupun akhirnya kita tidak lanjut ya Karena saat itu kita kalah lagi sama Vietnam 4-0 Nah, kalau kita komparasi nih matematika ini ya Kalau Vietnam berhasil kita lah, berkembang kita dari kekalahan 4-0 Kemudian kita berkembang dengan materi yang sudah ditambahkan di timnas kita Meraih hasil kosong-kosong Jadi kan ada perkembangan Nah, melawan-melawan Thailand Kemarin kan sudah seri Itu dua-dua Berarti ada kesempatan dong di IFF besok ini Like pertama Itu kalau matematika Tapi kan sepak bola itu kan bukan matematika ya sobat-sobat ya Nah, kita yang kemarin melawan Thailand Thailand itu belum full team pada saat kualifikasi piala dunia Belum ada striker Strikernya yang cepat, canatip Dan Terasil Dangda Terasil Dangda ini juga sudah pemain lama ya Like over the time juga membela Membela timnas Thailand Nah, like over the time ini kemarin komentar-komentar Reporter asing terkait Evan Dimas ya Evan Dimas memang sudah membela Indonesia itu sekian lama Mulai dari usia 19 hingga sekarang ya Nah, Evan Dimas dan kemudian Farudin Ini berdua ini punya pengalaman Punya pengalaman di Piala IFF 2016 Yang kita Tidak berhasil menjadi juara Waktu itu final kalah melawan siapa itu Jangan-jangan Thailand lagi Sering banget memang runner up Dan kalah dengan Thailand Nah, yang Yang esok ini Bagaimana ini Di pikiran kita atau di bayangan kita Kesempatan timnas ada nggak Pratama Arhan tidak bisa bermain karena akumulasi kartu Nah, boleh dibilang timnas Indonesia ini kan Hampir sembilan pemain ya Hampir sembilan pemain Itu kena akumulasi kartu Kemarin sudah sempat ramai rumah kick Tidak bermain satu partai Dan ini Pratama Arhan Di leg pertama ini Tidak diperbolehkan untuk bermain ini Sobat-sobat Ada sih penggantinya Edo Febriansah Atau juga bisa menempatkan Elkan Beget ya Menjadi back sayap Tapi Sepertinya lebih kepada Edo Dan Untuk permainan sendiri Bagaimana Apakah Akan coba dengan Ini ya Dengan pola bertahan Seperti Melawan Melawan Vietnam kemarin Yang berhasil menahan Kosong-kosong Karena kan Dua leh Jadi Tidak ada salahnya Kalau leh pertama itu imbang Dimaksimalin Di leh kedua Sambil menaksir-naksir Titik lemah Dimana Dan akan Akan mencapai Peak Atau mencapai puncak Dari strategi itu Di pertandingan The real final Itu di Tahun baru nanti Nah Banyak PR kita nih Kemarin Pada saat mau Singapura Kita banyak buang-buang Kesempatan Finishing task Kita tidak Tidak begitu baik Ya Itu harus-harus-harus Bisa diperbaikin Juga Killing the game Itu gak ada Di Timnas Indonesia Apakah Egi Akan dimulai Dimainkan dari awal Itu nanti Coba-coba Bisa kita Sama-sama Lihat Pertandingannya Besok Yang pasti Melawan Melawan Thailand ini Timnas Indonesia Itu memang Harus-harus Benar-benar Hati-hati Terutama di sektor Pertahanan Pertahanan dulu deh Terhasil Dangda Dan Canatip ini Ibarat predator Ya Ibarat predator Yang setiap saat Bisa Bisa mengacak-ngacak Pertahanan Indonesia Dan Nadeo ini Harus-harus Tampil prima juga Ini di pertandingan Lai pertama Melawan Thailand Lini tengah Lini tengah Kemungkinan sih Rahmat Irianto Ya Dan Riki Kambuaya Riki Kambuaya Ini ibarat Dinamo Dinamo Dari permainan Indonesia Benar-benar Terkadang Tidak kelihatan Tapi itu fungsinya Jelas memang Fungsinya jelas Untuk Timnas Pemain Bertenaga Dan kemudian Untuk pemain Tengah Siapa lagi Yang kira-kira Akan 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 Dimainkan oleh Sintayong Sama-sama Kita saksikan Ramai Rumaki Menurut saya Akan 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 Kembali Menjadi starter Kemudian Di sisi Kanan Penyerangan Nah Witan ini tergantung lah Bagaimana tenaganya Fit Enggak Ada Dua pilihan Bisa 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 Witan Bisa 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 Juga Egi Tergantung Pilihan Dari 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 Tim pelatih Kita Nah Striker Apakah Ezra Apakah Yudo Apakah Deddy Apakah Hanisagara Hanisagara Terakhir Bermain Kurang Begitu Cun Jadi Kemungkinan Coret Untuk pertandingan Leg pertama Kemungkinan Besar Akan Ezra Lagi Saya Masih Nunggu Ezra Belum Dapat Bola Yang Enak Untuk Dia Shooting Jadi Shooting Yang Kemarin Pada Saat Melawan Singapura Itu Shooting Masih Maksa Teman-teman Ingat Mungkin Shooting Ezra Yang Diblok Itu Sekitar Di Babak Kedua Belum Dapat Yang Bola Yang Enak Tapi Ada Juga Komentar Dari Teman Saya Pemain Indonesia Jangan Cari Posisi Enak Untuk Shooting Langsung Shooting Saja Siapa Tahu Rebound Siapa Tahu Bisa Didapatkan Oleh Pemain Kita Untuk Shooting Lagi Lebih 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 Mudah Dan Bisa Menjadi Gol Untuk Indonesia Saya Rasa Sekian Sekian Dulu Review Untuk Pertandingan Pertama Besok Teman Sama Sama Kita Dukung Di Luar Saya Lihat Sudah Banyak Yang Menggelar Nobar Tetap Laksanakan Prokes Semoga Kita Berhasil Untuk Apakah Menahan Imbang Dan Kalau Bisa Memenangkan Pertandingan Leg Pertamanya Karena Kalau Menang Akan Jadi Modal Yang Lebih Mudah Untuk Pertandingan Di Final Egy MV Kemarin Sudah Kelihatan Kelog Mu Di Pertandingan Besok Ini Kami Tunggu Kami Tunggu Shooting Shooting Mu Itu Yang Sudah Kamu Egy Pertunjukkan Di FK Senika Bawalah Ke Tim Nas Karena Kan Kemarin Saya Bilang Egy Sudah Cun Di Club Tapi Belum Cun Di Tim Nas Indonesia Oke Sampai Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Bangga Garuda Bawalah 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 Bawalah